Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Fulmalo Zamel bersama saya Fulmalo Zamel dan teman-teman bisa lihat perubahan muka kita semakin hari semakin umum bulan ya oke jadi kita jangan bahas muka kita teman-teman semoga saudara-saudara subscriberku dimanapun berada selalu berada keadaan sehat walau amin dan kita berdua insyaallah dan alhamdulillah sehat selalu teman-teman kali ini kita akan kembali mereaksi vlog kita yang sudah lama jadi kita akan pilih salah satu vlog kita yang lama teman-teman dengan judul part 2 koma ngedet di kosan viko jadi ini yang part 1 nya udah pernah kita reaksi teman-teman jadi banyak yang DM untuk minta reaksi part 2 nya oke teman-teman sekarang kita hidupkan 1 2 belum belum bener sih liat muka saya disitu ya 1 1 2 3 tak terang nah ini lanjutan waktu itu saya kasih surprise teman-teman yang baru datang dari padang dari bandana langsung ke posan aku kirim apa video itu aku kirim kamu video kamu bikin video kamu bikin video kan kamu kirim ke abang kan kamu ngasih tau kalau ada orang lain mungkin orang aku datang ke posan dia jadi dia ngasih tau aku gitu loh karena dia pikir memang aku gak datang gak ikut mandri waktu itu loh kirim jih marah pula ya disuruh gitu pengajian pria sih sih grogi loh itu sebenernya maksudnya pas mau ketemu kamu tuh kayak dakdikduk gitu ya serius ya gak tau penonton tuh nah ini masih ini masih nafes iya seneng hatinya kamu juga mau man-man hati tapi tadi gue rekan emang nantan tapi kan udah tau kamu sudah jatuh kan siapnya aku masih gak dihormati oh iya 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 kamu sebenernya udah beres-beres kan iya dia beres-beres aku pergi nonton terus mau izin sama aku panggilnya apa gitu Bang Bang boleh gak aku pergi nonton dia beres-beres gitu sama siapa sama anak-anak jadi ini menandakan mereka jodoh mereka able jijik bupih bajunya sombahan iya abang izinkin gak usah lah terus dia gini ngikutin sempat kelihatan sama Faiyah jadi gimana perasaan mereka kan gak bisa bohong banget sih yaudah kalau gak usah di sini yaudah kita meresanakan diri makanan di kosan kebetulan bapak persenya baik kan di sini juga katanya cukup banget ini janji coklat aku sudah lunas ya itu beneran dari mas itu dari malaysia itu dari kia apa juga beliin kan tapi belum kasih jadi dia waktu itu dia gak berani keluar kalau aku gak izin jadi karena sebenernya biasanya sih abang izinin dia biasanya aku izinin dia kemana aku nanya kemana sama siapa aku aku izinin karena waktu itu aku mau datang jadi abang larang kamu mau heran gak kalau abang larang? iya 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 kamu juga beliin abang kado hahaha itu uang FTP aku pertama kali cair lagi kan kamu ngapain beliin kado sampai segitunya juga Papi itu orang yang suka bercanda, tapi ada yang suka kaya, oh iya iya, kan ada itu tipe orang yang enggak peka, tapi jika ada omongan langsung ada yang peka. Kalau misalnya ada yang langsung bikin apa yang papi mau tuh enggak bisa, jadi apa yang papi mau tuh harus ngomong. Tapi misalnya ada singgungan-singgungan, adek segera langsung peka gitu. Itu cincin itu, ternyata tadi dibuka cincinnya. Ini habis masalah cincin enggak sih? Iya, iya. Abis masalah cincin ya? Iya, iya. Abis masalah cincin. Sah! Jadi tadi dibuka ya, dibuka terus apa-apa sangin lagi. Jadi gimana perasaannya senang? Itu udah lama enggak ketemu itu. Dari pas satu itu cuman, pas satu cuman ngasih surprise di luar kan, nah ini pas duanya kita masuk dan duduk di kosak. Saya yang genut kan? Bunda atau siapa yang... Kamu juga masih bulet mukanya itu. Oh iya. Jadi temen-temen sebenernya Vivo ini dari tadi tuh mau keluar. Iya mau keluar. Dan dia enggak tahu kalau aku mau datang ke kosannya. Terus aku larang dia untuk keluar. Keluar istri sole. Jadi calon istri sole. Oh, pokok. Jini. Jadi dia waktu itu... Itu penuh perjuangan. Penuh perjuangan, saya nanti ceritanya abis ini ya penuh perjuangan. Apa sih? Oh iya ini. Ini CNM bukan. Kau jarang. Gitu? Enggak, tapi daunnya bukan garung. Ini pake yang itin. Enggak. Kenapa? Siapa kasih? Ini punya orang, mbak. Oh orang itin. Ini punya orang maksudnya? Iya, enggak tahu siapa yang kasih tangan. Tapi buat abang. Oh itu orang itin kamu kan? Yang kamu kan? Kamu yang ini kan? Yang topi ini kan? Enggak tahu dari siapa. Kenapa nggak mau dibuka? Pantai ini pegang. Malu. Apa nggak boleh dibuka sampai datang di kosan. Ape datangnya. Dan duduk kita tuh lihat deh. Duduk kita tuh. Duduknya tuh teman-teman. Ini ada satunya di atas. Duduknya tuh mungkin jaraknya ini setengah meter ada kali ini duduknya. Ada itu kan tau. Itu kan masih free insulin. Maksudnya. Sudah. Sudah dijain. Dia di omos. Itu bloknya aja. Woleh abang belum bapak nih. Waktuin belum ke rumah ayahin. Ada satu lagi. Iya belum. Belum belum kumayahin. Jadi kasihnya nanti pas banyak. Ya kamu yang masih belum tetap kan. Hatinya masih ternyata. Ya udah lah. Jalan setempat jam. Canda-canda. Belos banget semua. Jadi ya kita memang belum begitu. Ganti bukain. Sampai nikah kita memang nggak. Enggak. Jarak kayak begini ya. Tuh, abang suka cubit-cubit baju kamu. Ganti gue nyari-nyari kelihatan. ini dari siapa? dari orang, tapi kan baru buka oh baru buka itu jalannya aja itu lebih nemen-nemen iya kan yang bawa mobil kan enggak bangun keliengan bunda kadang-kadang oh modus-modus pura-pura keliengan terus gini-gini terus kamu mau jauh langsung pesawatnya siang emang waktu itu pas waktu kita deket waktu itu memang aku enggak pernah pegang enggak pernah pegang, karena dia memang enggak enggak bisa tuh, 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 pura-pura ya Allah ke Ati ke Ati ke Ati Kodong oh iya dia Ati Kodong ini dia dari jauh kayaknya udah lihat kita jadi dia sengaja mepet-mepet ke dinding biar enggak apa-apa malah kita akhirnya negur dia akhirnya dia malu kaget bikinnya enggak jauh katanya kamu remper ya mobilnya jauh waktu itu oh iya mobilnya jauh waktu itu karena kan mau ngasih sukses biar gak ketawa di sebelah abang 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 sengaja lho parkirnya jauh-jauh tapi kamu seneng gak? tapi manusiawi walaupun aku gak begitu suka di saat tapi kan tiap hari yang setidaknya kita pernah sering ketemu nah itu tuh kan lama banget gak ketemu apalagi dengan DM DM masuk kenceng banget seorang adek kan apalagi pas lebaran kan lama banget gak ketemu nah itu kayak kerasa banget oh iya memang merasa kayak ada yang kehilangan gitu tapi kalo yang dibilang cinta banget tuh udah belum ada mungkin ada dikit udah tapi belum full dan hati kamu juga belum tetap belum menetapkan hati ke sayang kayak belum ada jawaban dari semua pertanyaan atau doa belum ada jawaban yang pasti banget tapi rasa mungkin sudah ada karena udah ada rasa kangen juga kan dan kamu pasti seneng banget kan seneng waktu Vandri datang tanpa abang pertama kali itu kamu kecewa gak? kalo dibilang kecewa tuh gak kecewa banget cuma kayak dia gak dateng ya gitu hahaha 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 dan akhirnya saya dateng kan pas saya dateng tuh kamu seneng banget atau seneng aja? seneng banget kamu mau mau seneng banget sekarang atau waktu itu memang seneng banget? emang waktu itu seneng banget oh iya pertama aku tuh gak mau lagi waktu itu kan makmak pada aku kayak manas-manasin sih kayak manas-manasin dan aku mau bukain sama makmak nih dia dateng gitu waktu itu karena waktu itu banyak-banyak DMM masuk yang manas-manasin kamu dia ke QL tuh pasti dia nemuin orang lain kenapa gak ke kamu gitu ya manusiawi lah kalau ada orang yang suka sama kita tiba-tiba dia hilang walaupun kita belum suka tuh kita ngerasa kehilangan gak sih? pasti iya kan? hahaha jawab-jawab nih kalo komentar iya loh apalagi ditambah udah ada rasa ya udah ada rasa sih abang tau kok kamu udah ada rasa karena kamu juga udah mulai tanya terus responnya juga udah mulai bagus waktu itu terus abang ah buktinya aja abang larang untuk keluar ngampung ngikutin dia ngikutin temen-temen aku larang untuk dia jangan keluar mau nonton ya waktu itu rencananya? iya nonton bioskop terus aku larang jangan deh jangan keluar eh dia ngikutin berarti dia sudah mulai sudah mulai ada benih-benih pas adek balik dari bangka itu adek kan dapat dimasukkan mama keluarga-keluarga itu dari bangka waktu itu? iya oh iya kan lebaran nah itu memang udah kayak dari emak ijah juga? iya jadi kayak bilang apa? lapisan-lapisannya lapisan apa? lapisan rasa itu bertambah levelnya semakin bertambah iya misalnya aku cuma satu lapis sukanya sekarang dua lapis astaga pakai sendal hahaha tuh karena kita ini lagi lesehan di bawah hahaha jadi dia pakai sendal jadi dia ambil sendal hahaha iya 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 satu lapis pakai tangan saya misalkan satu lapis terus misalnya ada penerbakan dari mama iya ayah tuh ada nanya maksudnya oh iya 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 ayah udah mulai respect ya udah mulai respect sama aku udah nanya formal mana gitu ya formal dimana gitu iya 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 itu bener gak sih kamu yang di tv itu kayak gitu-gitu kan nah terus sahabat adek yang paling dekat tuh juga dia yaudahlah beb jalanin aja jodokan kemudian terus keluarga-keluarga ada kayak gini keluarga-keluarga ini ini yang kotor apaan adek hahaha kan ini seneng rumah kamu tuh bersih adik gitu hahaha adik oh iya akhirnya karena masukkan dari beberapa orang keluarga dan orang terdekat juga yang membuat kamu akhirnya bukan tersadar sih mulai membuka pikiran terbuka akhirnya pikiran dan hati kamu juga mulai terbuka buat saya kan itu kamu sudah maaf-maaf ya itu kamu sudah memulangkan cincin yang itu belum? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih